Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar program penguatan anti-korupsi atau paku integritas yang mengundang tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketiga paslon akan beradu gagasan khusus tentang anti-korupsi di markas KPK. Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, sebut telah mengantongi izin dari KPU untuk menggelar acara ini. Lembaga ingin menyampaikan kepada para calon ini problem apa saja, hambatan apa saja yang kita kemukan di dalam upaya pemberantasan korupsi dari kacamata lembaga ini. Sejumlah hambatan-hambatan itu, sejumlah persoalan itulah kita hadapkan kepada mereka. Para capres dan cawapres paparkan komitmennya pada langkah anti-korupsi ini. Informasi ini akan hadir usai cedah. Fakta 62 segera kembali. Terima kasih telah menonton!